Ini si Tasha lewat ya? Jadi videographer aku pengen banget video kali ini tuh sangat artsy, tapi aku gak bisa. Jadi yaudah oke? Sekarang kita akan ngebahas My Perfume Collection. Abis itu kita juga akan ngebahas bedanya EDP, bedanya EDT, apakah itu top notes, base notes, middle notes, gitu-gitu loh. Jadi gak cuman sekedar pamer, tapi akan mendapatkan saeda juga dari video ini. Cuman inilah koleksi parfum aku, karena memang aku adalah perfume hoarder. Cuman memang selain ada yang aku beli di sini, ada juga yang aku dapetin dari bawaan hadiah kawinan, ada yang dari endorse, ada yang hadiah dari Ahmad selama tujuh tahun pacaran ini, ada yang dikasih mama, ada yang nyolong dari kamar mama. Jadi sebenernya gak semuanya aku beli sendiri, gitu. Cuman FYI aja, jadi aku bukan pemborosan gitu jadi orang. Mungkin kita akan bahas beberapa parfum yang aku lagi suka banget gitu ya, belakangan ini. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, emang aku tuh gila banget dan cinta banget sama semua parfum yang ada oud-nya. Dan nanti kita akan ngobrol sedikit sejarah kenapa aku suka banget parfum. Kali aja ntar kalian jadi kayak, oh iya iya bener gue jadi pengen pake parfum juga gitu kan, you never know. Dan aku emang tipe orang yang sukanya itu wangi-wangi yang gak terlalu sweet, girly gitu loh. Jadi kalau misalnya yang wangi bubble gum, kebayang gak sih yang kayak atau candy-candy, atau kayak cotton candy. Pokoknya yang sejenis itu tuh bukan wangi yang tipe aku. Jadi kalau misalnya kalian suka yang wangi-wangi kayak gitu, mungkin kalian gak akan banyak mendapatkan inspirasi pembelanjaan parfum dari video kali ini. Cuman kalau kalian suka yang woody, spicy, warm, yang kayak lebih floral, tapi floralnya tuh juga ada bunga-bunga spesifik yang aku cari, berarti kita satu selera, dan kalian akan mendapatkan banyak sekali inspirasi parfum yang akan kalian bisa beli di sini. Terus, pertama mungkin yang lagi paling banget aku suka di detik ini like right now, itu adalah ini. Jadi ini dari Elvie Louis Vuitton, ini adalah Les Sables Rosé. Ini wanginya gila, enak banget. Ini tuh sebenernya kalau dibacain top notes, base notes, dan middle notes-nya itu tuh standar, kayak Oud, terus ada Rose, dia pake Bulgarian Rose, tapi emang tergantung cara nyampurinnya juga gitu loh, sama tergantung jenis essential oil yang dipake tuh apa. Dan kebetulan emang yang ini tuh si Elvie ini emak banget, dan ini adalah satu-satunya parfum di mana pada saat aku pake ini, aku gak mau mencampur ini dengan parfum-parfum aku yang lain. Jadi biasanya kalau aku pribadi tuh, kalau pake parfum, gak bisa tuh satu doang. Jadi biasanya kalau aku pake, misalnya si ini nih, si Oud ini, pasti aku kayak, oh biar agak unik, aku campurin pake orange kali ya. Jadi orang tuh kalau nyium aku tuh gak bakal bisa nebak pake parfum apa. Cuman jadinya aku memiliki wangi yang kayak, ini si Tasha lewat ya, karena aku selalu mencari wangi yang spesifik yang kayak gitu. Dan jadinya orang tuh selalu nanya, parfumnya apa sih? Dan aku gak pernah bisa jawab, karena biasanya aku kayak nyampurin tuh bisa 2-3 parfum untuk menghasilkan wangi yang unik tersendiri gitu. Terus disini juga, seperti yang kalian bisa lihat, aku lumayan banyak gitu ya mengkoleksi parfum Jo Malone. Jadi kayaknya kita harus agak sedikit membahas tentang perfume-perfume Jo Malone aku. Tunggu ada satu lagi yang wanginya enak banget juga. Jadi inilah koleksi perfume Jo Malone aku. Aku akan bahas dari yang paling aku cintai banget. Itu adalah ini. Ini tuh si, namanya Orange Blossom. Ini udah abis by the way. Dan aku udah ada botol kedua. Which is dimana ya, si botol kedua. Nah ini. Tapi ini enak banget. Cuman pas pertama kali kalian semprot, pasti rasanya tuh kayak agak, kok bau bifresh ya? Bener-bener kayak, tau kan yang bifresh jeruk gitu. Pas awal tuh baunya kayak gitu. Bener-bener top notes-nya kayak gitu. Tapi nanti lama-kelama setelah dia nempel ke kulit, itu wanginya jadinya kayak lebih ke jasmine. Yang kayak wangi apa ya? Kayak wangi penganten. Tapi gak terlalu penganten banget. Pokoknya ada sesuatu yang emang bikin aku tuh cinta banget sama wangi yang ada orange dan jasmine-nya gitu. Jadi Jo Malone aku yang paling aku favorit adalah si Orange Blossom. Dan aku recently juga baru mencoba yang Orange Bitters. Ini juga wanginya enak banget. Ini yang kayak versi agak lebih cowok gitu dibanding yang Orange Blossom. Coba. Ya, jadi kayak gitu baunya. Pucim gak? Enak kan? Hah, enak. Oke. Jadi kayak wanginya lebih, ya ada orange-nya juga, cuman kayak lebih ke sisi maskulin gitu. Dan, kalau aku lagi pake si Orange Bitters ini, biasanya tuh aku campurin. Pasti sama yang bau-bau kayak lebih ke Oud gitu. Karena Orange sama Oud itu jarang bisa aku temuin dijadiin satu. Karena biasanya Oud sama Orange tuh dua-duanya dijadiin kayak banyaknya tuh base note segitulah pake Orange atau Oud. Tapi atau enggak kadang-kadang Oud itu harus ada di base, Orange itu biasanya ada di top. Tapi menurut orang tuh kayaknya kurang matching gitu loh Orange sama Oud. Jadi aku hampir gak pernah menemukan Orange dan Oud dijadiin satu. Makanya aku selalu ide sendiri nyampurin Oud dan Orange. Terus sekarang mungkin yang aku harus bahas tuh adalah ini ya. Selain Jo Malone, oh iya ini juga aku suka sih Jo Malone yang ini nih, yang Velvet Rose and Oud. Cuman ini juga salah satu parfum yang kalau aku pake. Pasti orang tuh kayak bisa nebak. Ini pasti Jo Malone yang Velvet Rose and Oud deh gitu. Jadi, belakangan ini aku lagi jarang pake lagi. Karena aku pengennya, orang tuh gak tau aku pake parfum apa gitu kan. Terus ini adalah koleksi parfum Oud aku yang emang kayak nyaris, nyaris setengah yang ada di sini tuh Oud. Jadi inilah semua parfum Oud aku yang ada di sini gitu. Dan ini semua memiliki jenis yang berbeda-beda. Kayaknya yang harus paling aku bahas tuh yang ini deh. Yang ini tuh unik. Ini tuh sebenernya bukan EDP gitu ya. Bukan Eode Parfume. Jadi ini tuh Pure Essential Oil Wangi Oud. Dan ini tuh yang kayak malah biasanya sebenernya tuh lebih mahal. Ngerti gak sih? Karena ini emang bener-bener essential oil-nya doang dijual segini. Ini tuh aku beli 6 juta. Harganya parah, ekstrim banget. Terus sebenernya kalau essential oil kayak gini, itu tuh wanginya kayak gak akan menyebar gitu loh. Cuman orang yang kalau cipika-cipiki sama kita gitu, baru akan bisa nyium wanginya. Dan ini tuh super strong banget. Karena ini emang minyaknya doang gitu. Biasanya ini Arab-Arab yang pake. Kalau orang Arab pasti pakenya minyak-minyak kayak gini. Dan aku suka banget. Cuman emang kalau minyak oil yang kayak Oud gitu tuh, sebenernya wanginya tuh gak enak guys. Jadi makanya kenapa Oud itu dijadiinnya, dijadiin base notes banyaknya. Terus biasanya ditutup sama wangi-wangi floral. Buat kayak menutup wangi unpleasant dari Oud. Karena Oud itu akan enaknya kalau udah nempel beberapa saat di badan kita. Dan ini kayak bisa 5 hari gak ilang. Cuman kalau misalnya baru sekarang nih kayak baru dioles gini, baunya kayak WC. Sumpah aku gak lebay. Tapi untuk sekarang karena saking strong ya, bawunya tuh jadi kayak WC gitu loh. Tapi nanti nih kalau udah sehari-dua hari nih, wanginya gak ilang. Jadi biasanya tuh kalau aku gak aku taruh di baju. Kadang kalau udah kayak gini ya dari tangan, terus aku kayak olesin di baju. Ntar baju aku tuh akan wangi Oud sepanjang masa gitu. Dan disini ada lagi Oud dari Gerlang yang aku suka banget. Ini tuh namanya Santal Royal. Ini juga wanginya. Oudnya udah perfect banget menurut aku. Oud yang bisa diterima masa. Kalau misalnya orang-orang yang baru pertama kali suka Oud, aku rasa ini akan suka sama si Santal Royal ini. Karena wanginya tuh menurut aku keren banget, enak banget. Pokoknya kayak, kalau ada orang yang wanginya kayak gini, aku pengen peluk pasti. Karena enak banget. Terus abis itu menurut aku juga si ini nih, Atkinson. Oud save the queen. Ini juga wanginya enak banget. Dan aku kayak, bawa ini biasanya kalau traveling. Karena ini wanginya enak dan strong banget. Ini semuanya pokoknya, mungkin akan ada campuran floralnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian pake parfum ini, pasti akan langsung parfumnya Oud gitu loh. Jadi gak bakalan kecium kayak parfum bukan Oud. Terus ini juga, ini tuh bener-bener parfum Arab. Ini Oud tapi sama mask. Jadi wanginya, menurut aku ini unik sih. Tapi bukan yang terlalu sering aku pake sih. Kayak jarang aku pake. Karena aku sebenernya gak suka juga wangi-wangi yang terlalu maski. Ini satu-satunya parfum aku yang ada masknya, yang tetap aku doyan gitu. Terus selain obsesi aku dengan Oud, aku juga memiliki obsesi dengan wangi-wangi jasmine. Which is disini juga sebenernya banyak banget wangi-wangi yang ada base jasmine-nya. Contohnya ini adalah yang dari gerlang ini. Ini juga monggerlang. Ini ada beberapa macam disini aku punya. Dan semuanya tuh kayaknya kalau gak salah ya, semuanya tuh ada rose dan jasmine-nya. Ini juga wanginya enak banget. Dan aku biasanya tuh kayak nyesuaiin sama kondisi gitu loh. Kadang kalau aku pake Oud mula itu tuh aku bosen. Jadi kalau buat ganti rasa tuh, kalau gak Oud aku pake yang kayak jasmine-jasmine orange gitu. Terus disini juga aku harus kasih tau ke kalian, wangi parfum jasmine yang paling endolisasi adalah diptik dosong. Jadi pada saat disemprot, langsung kayak kamar kita tuh bau kuburan. Karena ini bener-bener jasmine banget. Tapi aku suka banget. Dan biasanya kalau aku pake ini, terus aku campur pake santau royal gitu tuh, aduh ini gila wanginya enak banget. Iya kan? Ini sekarang kamar kita bau-bau kuburan. Oke? Karena ini bener-bener jasmine banget. Parfum ini dari body shop. Sumpah aku sebenernya punya ada tiga. Yang ini tuh yang pure attraction. Abis itu ada yang warna merah. Aku lupa banget namanya apa ya. Yang red sesuatu. Nanti aku akan install putunya disini. Yang red sama yang satu lagi tuh yang gold. Itu yang saffron. Itu tiga-tiganya aku cinta banget. Dan yang dua itu tuh sebenernya udah abis. Sekarang aku lagi pakenya yang pure attraction. Ini tuh EDT ya. Yaudah toilet. Tapi wanginya awet banget dan enak banget. Aku mau nangis. Dan liat deh, ini yang selalu aku pake abis mandi. Jadi ini kayak wangi dasar. Abis itu nanti kalau pas aku udah mau berangkat, baru aku campurin pake parfum-parfum lain. Dan ini harga cuma 400 ribu. Aku kayak pas bikin video ini tuh langsung kayak oh my god. Pokoknya yang body shop harus banget aku bahas. Karena ini gila enak banget. Dan aku rekomendasiin yang ungu, yang merah, dan yang gold. Yang gold tuh baru guys. Terus yang paling hysterical itu adalah Gucci Guilty sama Gucci Rush. Jadi dulu tuh sebenernya sejarahnya kenapa aku bisa jadi fanatik bahas sama parfum. Karena dulu aku tuh selalu pake parfum Gucci Rush. Bukan yang ini tapi ya. Yang botolnya merah. Ini aku tadi sebegini. Tring! Gucci Rush yang itu. Dan dulu tuh malah kayak ada temennya mama yang bilang, kamu tuh masih muda gitu. Jadi harus mencoba wangi lain. Bikin cerita hidup kamu dengan wangi-wangi yang berbeda. Gucci Rush tuh terlalu buat ibu-ibu gitu lah. Akhirnya aku kayak, yaudah deh coba deh beli parfum lain. Setelah akhirnya aku beli sih Gucci Guilty. Nah semenjak aku beli Gucci Guilty, barulah disitu aku kayak ngerasa, oh iya seru juga ya kalau misalnya setiap aktivitas berbeda, kita punya wangi yang berbeda. Karena aku jadinya kayak bisa inget gitu loh, oh iya waktu itu gue disini terus baunya kayak gini. Jadi setiap aku pake Gucci Rush tuh aku akan inget di momen itu gitu. Terus kayak, oh iya Gucci Guilty waktu itu gue sering pakainya ke, pas liburan misalnya gitu. Jadi pas aku semprotin Gucci Guilty tuh, oh iya rasanya jadi kayak liburan. Nah semenjak itu aku mulai deh obsesi aku terhadap parfum tuh tumbuh. Dan sampe di detik ini, sekarang ini. Terus ini juga salah satu parfum yang harus aku bahas. Karena ini adalah Carolina Herrera yang good girl. Aku punya ini tuh sebenernya kayak ini udah botol keempat ya. Jadi ini botol ke-3 dan ke-4 aku. Aku udah ngabisin dua botol sebelumnya. Ini adalah parfum yang dari dulu selalu aku pake buat ke kampus. Dan aku selalu bawa ini di tas kuliah aku. Tapi permasalahannya, karena selalu aku pake ke kampus dulu pas lagi koas. Jadi sekarang kalo aku semprotin, aku definisi inget kuliah. Dan aku tidak mau itu. Jadi sekarang aku udah gak pernah pake parfumnya. Jadi buat kenang-kenangan doang. Bener-bener separah itu guys. Karena emang bener-bener bisa langsung inget. Memori gitu. Dan sebenernya, kalo kalian lebih sukanya men perfume, aku juga awalnya itu tuh lebih sering pake parfum cowok. Dan ini adalah dua parfum cowok yang paling aku suka. Kalo untuk sekarang, Dior yang salvage. Ini juga salah satu parfum yang aku pake dulu jaman aku nge-gym. Nah, dan ini aku sengaja sisain dikit gitu loh. Biar inget. Biar ada memori tentang Dior yang ini. Dan satu lagi ada Eichner No.1. Jadi nih kalo yang ini tuh aku sebenernya beliin buat Ahmad. Tapi sama Ahmad tuh gak pernah dipake. Karena aku ambil lagi dan aku yang pake. Karena aku emang suka banget wangi parfum cowok. Ini juga ada parfum lokal. Ini ada parfum mana ya? Si Indonesia. Ini parfum Indonesia ini. Wanginya enak banget juga. Itu aku dikasih sama... Aduh, aku lupa banget dikasih sama Instagramnya apa. Yang jelas ini juga wanginya enak. Wanginya kayak karena Indonesia. Jadi emang ceritanya tuh kayak lebih wangi rempah-rempah yang ada di Indonesia. Which is, hampir semua rempah tuh ada di Indonesia. Jadi ini bener-bener definisi wangi spicy yang aku suka. Tapi sweet juga gitu loh. Ini juga enak banget. Ini harganya murah banget nih. Kalo gak salah 100 ribuan gitu harganya. Ini juga Gowy Perfume ini. Ini tuh parfum lokal. Terus ini aku dikasih yang mister sama misis. Yang misisnya udah abis. Yang misternya juga aku lumayan sering pake. Cuman kalo si Gowy Perfume ini tuh kayak kalo aku semprotin kadang masih suka ada kayak minyaknya tuh masih berasa. Jadi kayaknya essential oilnya tuh banyak. Jadi kalo misalnya kalian mau beli ini tuh semprotinnya di badan aja. Jangan disemprotin di baju. Karena ya kayak agak oily gitu parfumnya. Tapi kalo dari sekian banyak. Yang paling aku lagi suka banget sekarang itu emang si Elphie ini. Le Sable Rosé. Dan aku gak pernah nyampurin parfum ini dengan parfum apapun. Itu loh yang bikin aku kayak amazed. Aku kayak kaget gitu loh pas nyium bau. Kayak oh my god ternyata aku masih bisa dibikin excited sama wangi baru. Walaupun aku kayak udah sering banget beli parfum. Tapi ternyata aku kayak masih excited gitu loh nyium bau parfum ini. Jadi udah deh cukup. Kayaknya weh capek banget ngomong guys. Abis ini kita akan duduk aja bersama. Kita akan membahas perbedaan EDP-EDT. Bedanya top notes, base notes. Gimana cara biar parfum kalian tetep awet. Dan kawan-kawannya. Tapi aku berberes dulu. Nah jadi itulah tadi beberapa koleksi parfum aku yang bisa diceritakan gitu ya. Yang bisa dibahas. Sekarang aku akan lebih banyak ngebahas tentang apa sih bedanya EDP-EDT, Cologne, Body Mist dan segala macam. Karena itu menurut aku adalah informasi yang exciting banget. Waktu pertama kali aku tahu. Dulu tuh aku juga kayak oh my god ternyata gitu. Kayak ini buat orang-orang yang emang memiliki interest di dunia parfum. Pasti akan tertarik dengernya. Jadi pertama mungkin kita akan bahas top notes itu apa. Base notes atau hard notes. Eh bukan. Middle notes atau hard notes itu apa. Dan base notes itu apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian beli parfum yang biasanya tuh. Pokoknya hampir semua parfum yang ada brandnya. Pasti mereka itu akan fokusin ke penjelasan top notes. Middle notes atau hard notes dan base notes. Jadi sebenarnya kalau misalnya di parfum. Kalau menurut aku pribadi. Yang menjadi first impression itu tuh. Selain packagingnya sama nama dari parfumnya. Itu adalah top notesnya. Top notes itu adalah pada saat pertama kali kalian. Gitu. Itu adalah bau yang pertama kali tercium oleh orang pada saat mau beli parfum. Jadi ini adalah bener-bener first impression orang terhadap si parfum itu sendiri. Tapi sebenarnya top notes itu cuma bertahan sesaat banget. Jadi dia tuh yang pertama kali akan segera evaporate keluar gitu. Karena top notes itu biasanya jumlah essential oil dan alkoholnya itu tuh jauh lebih banyak alkoholnya. Karena biar apa? Biar bisa nyebar. Alkohol itu tuh gunanya untuk menyebarkan parfum keluar gitu. Bukan bikin parfum itu awet di dalam badan. Lalu setelah kayak lewat 20 menitan gitu. Barulah akan tercium hard notes atau middle notes. Yang inilah sebenarnya bau dari parfum itu sebenarnya. Inilah yang kayak sebenarnya. Parfum ini nih misalnya si Echner ini tuh baunya tuh kayak apa sih? Itulah yang bisa kecium pada saat udah lewat 20 menit. Yang pada saat kalian giniin kecium setelah 20 menit itu adalah middle notes atau hard notes disebutnya. Dan setelah middle notes dan hard notes itu nanti setelah yang akan awet sampai 24 jam gitu. Yang biasanya kalau kalian tidur terus bangun tidur. Ini masih ada baunya atau kayak pas di baju kalian tuh masih. Oh ini parfum gue yang kemarin masih ada. Itu adalah base notes. Jadi sebenarnya base notes itu adalah bagian dari Eau de Perfume atau Eau de Toilette yang paling banyak essential oilnya. Dan biasanya itu emang ada beberapa essential oil yang selalu ditujukannya itu ke jadi wangi dasar. Karena kalau misalnya wangi itu yang ada di atas itu tuh gak bikin parfumnya tuh jadi menarik baunya. Karena biasanya wangi-wangi base notes itu memang butuh waktu beberapa saat buat sampai dia tuh jadinya enak dicium. Contohnya yang paling sering buat dijadiin base notes itu adalah wangi woody. Jadi kalau wood atau yang kayak agar wood, sandal wood, segala macem. Itu tuh emang biasanya selalu ada di dasar. Wangi dasar. Karena kalau misalnya kalian nyium essential oil yang wood gitu. Itu tuh bau pertamanya tuh sangat tidak menyenangkan gitu loh. Sebenarnya agak bau wese. Karena strong banget baunya. Cuma sebenarnya si wangi woody ini sangat kuat dan sangat awet. Dan sebenarnya sangat enak kalau udah ditunggu beberapa saat. Jadi kayak harus tunggu agak lama gitu. Kayak contohnya ini tadi kan aku olesin essential oil yang wood yang kayak bener-bener pure minyak wood gitu kan. Yang aku bilang harga itu lebih mahal dari parfum biasa. Itu tuh ini setelah lebih dari setengah jam baru tuh udah mulai kecium baunya tuh makin lama makin enak makin enak makin enak gitu loh. EDP atau EDT itu bedanya adalah presentasi dari jumlah essential oilnya. EDP itu tuh eode perfume adalah yang lebih awet. Jadi kalau yang lebih awet pastinya essential oilnya itu lebih banyak dibanding eode toilet. Karena eode toilet itu emang diciptakan buat yang ya gak akan seawet EDP. Kalau misalnya di EDP itu jumlah essential oilnya itu adalah 15%. Jadi kalau itu tuh yang kayak emang udah tinggi gitu loh ya. Kalau di eode toilet itu tuh jumlah essential oilnya tuh udah ke 10%. Dan kalau kalian tau lagi ada body spray atau body mist atau colon itu tuh jauh lebih rendah lagi essential oilnya. Itu tuh kayak kurang lebih di 5%. Makanya kalau body spray atau body mist itu gak akan seawet EDP atau EDT. Tapi kalian harus tau juga. Jadi kayak essential oil yang dipake itu juga bisa mempengaruhi kayak kelas dari parfumnya. Jadi kalau semakin pure essential oilnya, semakin mahal essential oilnya, semakin dirawat. Misalnya diambil dari pohon yang misalnya bunga rose tuh yang bener-bener bunganya tuh yang bagus gitu ya. Itu pasti wanginya akan lebih enak dan akan lebih awet gitu. Dan eode itu kan diambil dari pohon ya. Pohon yang mengalami infeksi jamur. Nanti airnya tuh dari jamurnya tuh yang diambil dan dijadikan essential oil ya. Jadi setiap pohon aja tuh akan memberikan wangi yang berbeda. Terus ada lagi yang aku pengen sampaikan. Oh ya ini juga banyak banget yang tanya ke aku. Gimana sebenarnya caranya bikin parfum itu bisa tahan lama di badan kita dan awet. Jadi caranya itu pastinya adalah kalian harus mandi dulu. Karena pada saat keadaan badan kalian habis mandi, itu pori-pori kebuka. Terutama kalau kalian mandinya pakai air anget ya. Jadi pada saat 10 menit pertama, setelah kalian mandi itu adalah golden period. Kalian menggunakan skincare, menggunakan body lotion, dan juga menggunakan parfum. Karena disitulah momen dimana parfum kalian akan sangat menyerap ke badan kalian dan akan jadi lebih awet. Satu karena pori-pori kalian masih kebuka. Kedua karena kulit kalian benar-benar lagi gak ada bakteri sama sekali. Jadi lagi pure lah istilahnya. Dan ketiga, kalian juga body lotion yang kalian pakai, itu juga akan mempengaruhi keawetan parfum kalian. Karena parfum itu akan lebih nempel di badan kita pada saat kulit kita masih lembab. Sedangkan body lotion itu juga sangat menjaga kelembapan kulit. Jadi tips dari aku, kalau kalian mau parfum kalian awet, bisa dicari dibantu dengan pakai sabun mandi yang memiliki wangi juga. Kedua, cari body lotion yang memiliki wangi yang serupa sama parfum yang akan kalian pakai. Karena dia akan ngebantu parfum kalian lebih kekunci di kulit kalian. Ketiga, pakai parfum segera setelah mandi. Keempat, jangan pakai parfum asal kayak gitu doang. Tapi cari di area-area nadi. Kayaknya ini pasti kalian udah tahu. Biasanya orang kalau pakai parfum itu kayak di sini, di sini, terus di sini, di sini, di sini, dan di sini. Tapi, mungkin ini nggak banyak yang tahu, kalau pakai parfum itu jangan kayak misalnya gini ya. Terus kalian giniin, jangan kayak gitu guys. Jadi kayak biarin aja gini, terus biarin aja gini. Terus ini juga kayak gini aja, ini juga kayak gini aja, ini juga kayak gini aja. Udah selewat gitu, biarin dia nyerep. Terus kenapa sih sebenarnya kayak harus dinadi? Karena area badan kita yang ada nadi-nadi ini, itu tuh area yang paling panas. Jadi yang paling banyak, gimana ya? Karena di situ kan tempat denyut gitu ya. Tempat berdenyut itu yang paling panas. Baris lagi, kalau semakin panas, semakin lembab, semakin nempel parfumnya. Dan di situlah, pada saat ada denyut nadi, parfum itu akan lebih menyebar keluar. Jadi pada saat kita lewat tuh orang bener-bener bisa nyium banget parfumnya kalau kita pakai di nadi. Terus, sebenarnya, Perfum-perfum ini itu juga kalian bisa jadiin hair perfume, guys. Tapi jangan yang bener-bener langsung kalian semprotin gitu ya. Jadi tipsnya itu adalah kalau kalian mau jadiin perfume-perfum kalian jadi hair perfume. Kalau aku pribadi, biasanya aku semprotin dulu ke tangan aku. Kayak gini. Kayak gitu ya. Nah, ini tuh momen di mana alkoholnya tuh lagi mau keluar. Lagi kayak... Nanti kalau udah agak lama, ini tuh alkoholnya kayak udah sebenarnya udah nyebar keluar. Jadi sebenarnya udah gak masalah kalau kalian mau pakai di rambut kalian. Tapi ini gak tau sih. Kalau aku pribadi sih pakai kayak gitu ya. Terus udah deh, dari tangan kalian tinggal kalian gini-giniin. Jadi nanti rambut kalian juga wangi gitu. Gak mesti beli hair perfume. Walaupun ya kalau hair perfume juga ada sih. Gak ngelarang juga sih kalian beli hair perfume. Cuma kali aja kalian mau rambut kalian tuh wanginya sama sama parfum kalian gitu kan. Jadi gitulah caranya kawan-kawan. Terus apalagi ya aku sebenarnya pengen banyak nyampein tentang parfum. Tapi kayaknya udah deh cukup segitu. Itu udah lumayan banyak. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi seputar perfume, body mist, body colons, body lotion atau kayak apalah itu. Kalian bisa komen di bawah. Atau kalau kalian pengen aku bikinin body care routine juga kalian bisa komen di bawah. Jadi nanti aku kasih tau urutannya body lotion aku apa, sabunnya apa, kombinasiin parfum tuh gimana caranya. Dan segala macam aku bisa bikinin lagi. Karena aku emang juga suka banget bikin video kayak gini. Tapi untuk hari ini udah cukup sekian. Bye guys.